Lagu yang harus lalu mengalah Tantaskah hatiku masih bisa bersamamu Terbentuk sejak tahun 1999, band beraliran pop 17 Berhasil memikat pendengar tanah air dengan rangkaian tembang hits Sebut saja lagu selalu mengalah Jika kau percaya Menemukanmu Jalan terbaik Dan masih banyak lagi Sempat berganti vokalis pada album ketiga mereka pada tahun 2008 Tidak menyerutkan kreativitas mereka untuk menyajikan musik berkualitas yang mudah dicernak Terbukti dengan komitmen selama 17 tahun dari para personil Ivan pada vokal, Bani pada bas, Herman pada gitar, dan Andi pada drum Seventeen telah rilis 5 album Tahun ini menjadi salah satu momen 17 untuk menunjukkan karya terbaru dengan nuansa musik yang lebih segar Dan kan ku berikan seluruh cinta ini Akan ku pasrahkan Hanya kepadamu Cinta gilaku Memang kita lagi mengeluarkan single Kebetulan juga judulnya Aku gila Aku gila Crazy for siapa ini? Kalau samuan dong Namanya siapa? Samuan Ini 17 tahun bersama Sebenarnya apa sih yang bisa dipetik dari perjalanan Ini kan 17 tahun berarti dari tahun 99 Waktu pertama kali forming berarti umurnya baru berapa? Sampai Umur kita waktu itu masih sekitar 9 tahun Jadi sekarang gue 6 Dan 99 kita SMA waktu itu SMA Dan kemudian sekarang udah bukan SMA lagi Nah waktu itu Kayak gimana 17 tahun sudah melewati Begitu kan? 5 album sudah terlewati Apa sih yang bisa dipetik dari 17 tahun ini? Latsy sebenarnya Maksudnya Banyak Persaudaraan, kekeluargaan, sahabatan Senang Perjuangan Semua Pembagian royalti Pembagian royalti Nah itunya Pembagian royalti ini Kalian udah bisa punya apa aja nih Cerita dong Maksudnya biar bisa memotivasi mungkin yang calon-calon musisi kita juga yang lain Ya pasti gini Jadi kalau aku bilang sih musisi itu hidupnya dari mimpi Dari mimpi Jadi mimpilah setinggi mungkin Dan memang Kalau di dalam mimpi kita semua terwujud Belum semua Tapi beberapa mimpi kita memang udah ada yang terwujud Dan itu alhamdulillah Rumah udah Rumah kendaraan udah ya Istri-istri Semua udah? Udah Tapi boleh ceritain gak sih dukanya gitu Ada gak sih titik terberat kalian saat menjalani 17 tahun ini sebagai sebuah band? Titik terberat? Ketika ini pergantian ke Ivan Jadi kita sempat ngedrop karena kita udah gak ada vokalis Itu tahun berapa dulu? Sekitar 2006 2005 vokalis yang lama keluar 2006 aku masuk Kita audisi akhirnya Ivan masuk Alhamdulillah dari 2008 album yang lelaki hebat Jalan 17 tahun bersama itu bukan hal yang mudah bagi sebuah band Nah sebetulnya kunci kalian itu tetap solid selama 17 tahun dan juga tahun-tahun berikutnya itu apa? Kuncinya adalah key Karena adalah because Kita punya sebuah solusi G2 Dalam menghadapi sebuah masalah Contoh masalahnya gimana? Problem solvingnya ya? Apapun masalahnya Apapun masalahnya diantara sebuah grup atau sebuah kelompok atau sebuah band Itu sebaiknya yang orang-orang yang ada di dalam situ itu harus mundur Harus mundur Jadi gini Kalau kita mundur itu kelihatan yang di tengah masalah sebenarnya apa? Mundurin ego Kalau kita semua maju itu masalahnya gak kelihatan yang kelihatan cuma ego kita maju Waktu itu contohnya apa? Yang pernah kejadian udah gitu kalian mengatasi seperti apa? Royalty Atau lagi-lagi Ini udah kata sekali Paling biasanya kalau pas kita lagi bahas lagu di studio Maunya ini maunya ini ya udahlah yang terbaik aja seperti apa Pemilihan label segala macam Maksudnya lebih kemenentukan ini Apapun yang berkaitan yang krusial tentang band ini Itu biasanya kita pasti agak-agak ribut tuh biasanya pasti begitu Iya Nah bicara mengenai musik album terbaru kalian ini nanti akan dirilis bulan Februari Iya Mohon ceritakan Iya Jadi album kita insya Allah Februari rilis album ke-6 Dan dari album ke-6 adalah album satu-satunya dimana kita bekerja sama dengan musik director untuk aransemen musiknya Kenapa sebelumnya? Sebelumnya memang gak pernah Maksudnya kita ngerasa pede lah Sekarang gak pede? Enggak sekarang Sekarang udah overload kalian Iya mas benar-benar Maksudnya kita pengen sesuatu yang baru gitu Sedangkan kita ngerasa oke kita perlu Maksudnya gini Pada saat kita bekerja sama sama musik director Yang bisa kita ambil adalah otak yang baru dan juga pengetahuan yang baru aja yang kita pengen belajar lagi Termasuk juga kayaknya saya denger warna musiknya juga lebih segar ya Jadi memang dari mulai rock ke pop tapi sekarang juga saya denger ada Iya ada kayak dangdutri, ada kayak reggae-regeana juga gitu Tadi suaranya bagus loh Hah? Tadi suaranya bagus Tapi saya katanya lebih bagus lebih Kalau diam Kalau pengembara 17 Bener gak ya? Takut terganti kan gak? Agak jiper dikit sih Bener kan gak tuh? Dua dikit dong Coba dua dikit tadi tadi Apaan? Apa harus mengalahnya? Ayo dong Ayo dong Sini 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 Ayo mas Kita begini Ini aku yang dulu gini Yang tadi referennya aja Ayo oke Bisa gimana sih tingginya? Coba Bebas Bebas Masih bisa bersamamu Amamu That was awesome That was awesome Wow All righty Oke 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 Sampai tinggal gimana-mana Karena sebentar lagi Nanti mereka masih akan menghibur kita Sampai tinggal gimana-mana Sampai tinggal gimana-mana